Seorang warga asal Bali menjadi korban penipuan jual-beli masker yang dilakukan oleh suami istri. Polisi telah menetapkan keduanya sebagai tersangka, tetapi belum melakukan penahanan karena tersangka terjangkit COVID-19. Dengan didampingi kuasa hukum, seorang warga asal Bali, Igusti Ayulia Maheswari, mengetahui poros batu Jawa Timur. Kedatangan warga asal Bali ini untuk mengklarifikasi penanganan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan pasangan suami istri. Warga asal desa Tlekung, kecamatan Junrejo, kota Batu Jawa Timur. Igusti Ayulia mengaku tertipu 600 juta rupiah lebih setelah memesan 600 karton masker pada Februari lalu. Namun setelah menyetor uang, pelaku tidak kunjung mengirimkan masker. Polisi telah menetapkan satu tersangka berinisial DB, tetapi belum dilakukan penahanan karena pelaku terinfeksi positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri. Sedangkan suami pelaku sedang dalam pencarian polisi. Penipuan jual-beli masker, pengadaan masker. Yang online? Enggak, saya datang. Kejadiannya apa? Kejadiannya tanggal 8 Februari 2020. Kenilai? Senilai 667 juta 88 ribu. Di isolasi mandiri atau dalam pengawasan dinas kesehatan? Di isolasi mandiri dengan bantuan dinasir kait. Apa anda? Dari kepatiran untuk melarikan diri? Kekhawatiran melarikan diri tetap ada, tapi kita tetap memperhatikan kesehatan atau dampak yang lebih besar. Terima kasih. Terima kasih.